Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kita akan masuk pada materi muptadak hobar Muptadak sebagai subyek dan hobar sebagai predikat, ditambah objek Berikut unsur yang kita butuhkan Yang pertama, kata tunjuk, meliputi hada, hadihi, atau dalika dan tilka Yang kedua, kata benda dalam bentuk profesi Misalnya bahasa Arabnya dokter, tobi, bun, dan lain sebagainya Dan unsur yang ketiga adalah kata sifatnya Misalnya hobirun yang artinya mahir, atau kabirun yang artinya besar Kata sifat nanti menyesuaikan dengan kondisi kata bendanya Nah sekarang bagaimana cara membuat kalimat muptadak hobarnya? Mari kita simak tutorial berikut ini Baik, sekarang kita coba membuat kalimat dengan kandungan muptadak hobar Di sini Bu Isya punya kalimat Ini dokter perempuan yang ahli Dokter, bahasa Arabnya, tobi, bun Karena dokternya perempuan, maka di akhir katanya ditambahkan dengan tak marbutoh Jadi tobi, batun Sekarang kita tentukan kata tunjuknya Ini berarti menggunakan hadihi Selanjutnya, ahli Kata sifat ahli adalah hobirun Kita lihat dulu kondisi kata bendanya Karena kata bendanya ini dalam bentuk muan nas Tuh perempuan, maka kata sifatnya juga harus dalam bentuk muan nas Dengan cara memberikan tak marbutoh di akhir katanya Kalimat yang terbentuk adalah Hadihi, tobi, batun, hobi, rotun Sekarang kita tentukan muptadak hobarnya Muptadak, subjeknya Sampai kata tunjuknya Sedangkan kata sifatnya Berfungsi sebagai hobar Demikian, semoga bisa difahami Berikut adalah tugas hari ini Silakan membuka halaman 30 Tamrin 2 Caranya tuliskan profesi yang sesuai Kemudian tentukan muptadak hobarnya Buisyah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh